Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Selamat menonton! Jadi genetik ini gen DNA rame ya dok ya, sebenarnya pembicaraannya dok ya. Jadi ya beruntung saya ada yang nanya dan ini bisa saya tanya langsung sama Dr. Jaya. Baik dok, ini ada-ada yang saya mau nanya lagi nih dok. Kita nggak boleh pakai nomor nih dok. Nomor apa? Nomor, kita nggak boleh sebutin nomor, karena tadi saya mau bilang nomor. Dok, saya mau nanya sekian lagi, sekian lagi. Jadi saya nggak mesti sebutin nanti, nanti jadi berkembang, jadi rame. Nah ini saya mau nanya dok, masalah yang namanya translantasi dok. Mungkin agak beda kali dok ya, dengan yang tadi kita ngobrolin dok ya. Transplantasi, karena di otak saya tuh kan mikir gini, saya tuh pernah baca dan nonton di TV-TV. Terjadi perdagangan organ-organ tubuh manusia, yang seharusnya disini kan bukan perdagangan tapi donor ya dok ya. Kenapa sih dok bisa sampai rame kayak gitu tuh, berita-berita gitu? Sebenarnya itu rame-nya tuh sudah sejak lama Frank, itu dari tahun 90-an awal itu sudah ada. Karena saya pernah baca di salah satu koran, bahkan di koran ya, ditulis begini. Saya seorang mahasiswa, semester ini dari fakultas. Saya kehabisan modal, orang tua saya tidak punya uang, saya juga tidak punya uang. Ini saya tinggal menyelesaikan skripsi, saya tidak punya uang lagi untuk melanjutkan suri saya. Dia bilang. Nah jadi, dia bilang saya sehat, tidak pernah ada sakit apa-apa-apa, dengan ini saya ingin menjual ginjal saya satu. Untuk penggantian sebesar sekian puluh juta. Barang siapa yang berminat harap menghubungi nomor terpon ini. Itu karena dia belum nonton kita punya episode keberapa tuh dok, untuk cari duit dok. Coba kalau dilonton episode keberapa dari cari duit kan bisa niru episode yang dok terjadi. Nah gara-gara itu, kemudian saya tuh, Saya bilang, aduh. Kesian juga ya, ternyata yang masyarakat yang seperti itu tuh ada gitu loh. Dan mereka ngomong seperti itu, karena mereka tidak tahu aturannya. Karena itu, kemudian saya bikin satu tulisan di Kompas pada waktu itu. Tahun berapa tuh dok? 92. 92. Saya udah tulis. 92 dokter udah tulis di Kompas ya. Oh iya. Saya tulis sebegini, jual beli organ tuh dilarang di Indonesia. Kenapa? Pada waktu itu, itu sudah ada BP 18 tahun 81. Tentang otopsi anatomi, otopsi klinik, dan transplantasi organ. Dan disitu dia bilang bahwa, yang namanya transplantasi organ di Indonesia diperbolehkan. Diperbolehkan ya. Sejauh, dia memenuhi beberapa persyaratan. Satu, tidak boleh ada jual beli. Artinya, dia mengawarin organ, itu dia dibayar, tidak boleh ada jual beli. Terus, resipien sama donor tidak boleh saling mengenal. Seperti, kayak gitu-gitulah. Pokoknya, prinsipnya seperti itu. Jadi, artinya harus berdasarkan kerelaan. Dia yang satu, rela memberikan organnya. Dan, harus dia dijamin bahwa si dia ini, nanti kalau dengan ginjal satu, dia tidak apa-apa gitu lho. Nah, jadi saya bilang, gak boleh. Itu, dia sudah tulis dari itu. Tapi, kemudian, ternyata itu berkembang. Karena, berita di koran juga masih aja ada orang dari itu, ada beberapa daerah itu yang sempat jadi berita nasional. Karena, nah sekarang pertanyaannya, kenapa? Kenapa itu terjadi? Karena, Bukan. Di mana ada demand, Di situ pasti ada. Supply. Supply. Itu masalahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang memerlukan organ donor? Sekarang contoh deh, gak usah jauh deh. Mata. Kalau mata ini rusak, yang rusak kornea, itu bagian bening yang di depan yang putih, hitam-putih, di daerah hitam mata itu. Itu kan ada lapisan bening. Lapisan bening ini namanya kornea. Kalau korneanya itu rusak, karena penyakit, dia itu buta, Franky. Tapi, kalau itu diganti dengan kornea lain, dia bisa lihat. Nah, kebutaan itu masih tinggi di Indonesia. Kebutaan macam-macam. Karena kekurangan vitamin A, karena infeksi, dan segala macam. Itu banyak, dan mereka itu bisa melihat kalau ada orang yang mendonorkan mata. Tapi kalau mata itu diperlukan juga sama yang hidupkan, maka setelah meninggal, satu jenazah itu bisa menolong dua orang supaya bisa melihat. Itu need and demand-nya. Demand sama supply-nya. Kalau ginjal, kering-kering itu tahu gak? Orang yang sakit kencing manis banyak sekali di Indonesia. Iya, iya. Orang yang sakit darah tinggi banyak sekali. Dan itu merusak ginjal. Kalau ginjal rusak, Tuhan kasih kita ginjal dua. Kanan dan kiri. Kalau dua-duanya masih berfungsi, itu oke. Kalau dia sampai merosot sampai 30 persen. Nah, ginjal itu fungsinya apa? Menyaring darah. Semua makanan yang kita mas. Bahkan, akan menghasilkan racun. Racun dari makanan, atau racun dari hasil pembakaran. Itu semua dibuang di kencing. Maka kencing itu namanya ekskresi. Dibuang, karena itu tidak berguna. Nah, fungsinya ginjal itu menyaring darah. Racunnya dibuang. Nah, sekarang kalau penyaringnya rusak. Apa yang terjadi? Racun numpuk kan? Jadilah. Urium naik. Kreatinin naik. Asam urat naik. Maka orangnya bisa mati. Sakit sekali, Frank. Jadi seperti keracunan. Orang yang ngalami gagal ginjal. Itu namanya gagal ginjal. Padannya sakit. Penggal. Nah, kayak orangnya sakau. Dan dia itu selesai kalau darahnya dikeluarin, dimasukin mesin, dibersihin. Menggantikan ginjal itu dibersihin darahnya, dimasukin lagi, diseger lagi. Apa namanya dok? Hemohan dialisis. Hemoh dialisis. Hemoh. Jadi darahnya dialisis disaring. Darahnya disaring. Pakai alat. Nah. Pernah tahu kan kalau orang gagal ginjal, itu mungkin dua minggu sekali. Karena dua minggu sekali dia masih ginjalnya masih berfungsi ya. Masih bisa nyaring dikit-dikit. Tapi lama numpuk, akhirnya terperlu bantuan. Dua minggu sekali. Kemudian jadi seminggu sekali. Seminggu dua kali, seminggu tiga kali. Kapan bisa sembuh? Biasanya tidak sembuh. Suman satu. Ganti ginjal. Nah. Sekarang orang suka bingung. Ganti ginjal itu sebenarnya ginjalnya dikeluarin, itu diganti ginjal baru. Tidak. Ginjalnya tetap ada. Ditambahin satu ginjal. Oh gitu. Jadi ginjal dari luar, dari orang lain ditambah, dimasukin. Jadi kalau ditambahin satu, bisa tiga, bisa jadi empat tuh dok ya. Ya nggak biasanya sih. Nah jadi seperti itu. Nah sekarang ginjal siapa yang bisa dimasukin? Ginjal segede apa sih dok? Ginjal ini segini, sekepelan. Ginjal tuh ya. Sekepelan orang. Nah. Ya kalau mau tahu ginjal segede apa, pergi aja ke pasar. Lihat ginjal sapi. Sama persis. Gitu ya. Sama persis warnanya, bentuknya. Nah. Ginjal itu dipilih. Nah. Orang punya dua ginjal, sebenarnya satu ginjalnya udah cukup. Cuman kalau dua ginjal itu berarti yang nyaringnya bagus. Kalau satunya rusak, satunya masih bisa berfungsi gitu loh. Itu cadangan. Tapi kalau satu diambil, dikasih orang lain, dia masih bisa normal. Tapi dia harus jaga-jaga. Jangan sampai yang satu tinggal sini seluruh sakit. Saya punya kawan dok. Dia dari lahir cuma punya satu ginjal dok. Iya. Gak masalah. Gak masalah dok. Gak masalah. Orang punya ginjal satu, gak masalah. Makanya kalau transplantasi ginjal itu bisa pada orang hidup. Satu ginjalnya diambil, dikasih orang. Nah. Suman begini, ginjal yang dimasukin ke badan orang, itu adalah barang yang dianggap barang asing. Akan diserang sama kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh kan, pokoknya orang yang asing, dihantem lah dia. Dihantem, sehingga jadi rusak. Makanya orang digagal, di transplantasi ginjal, bisa jadi berapa lama kemudian, ternyata rusak lagi. Wah, seharusnya gitu. Nah, kemudian mereka teliti. Apa yang bisa bikin rusak? Karena dia ini, gak cocok sama si, ginjalnya ini. Gak cocok sama yang punya ini. Nah, yang cocokin ternyata yang nyerang-nyerang itu apa? Yang namanya kekebalan, yang namanya HLA. Human Lymphocyt Antigen. Nah, diperiksa lah, kalau HLA-nya sama, antara donor sama resipien, gak di rusak gitu loh. Nah, makanya, sebelum transplantasi ginjal, selalu dicocokkan resipien sama donornya, si penerima dan sama pemberinya, HLA-nya cocok. Makanya diperiksa darah, dua-dua periksa darah, kalau cocok baru dikerjain. Kalau itu gak dicocokin, langsung di transplantasi, ini bisa jadi gagal. Padahal biayanya bahal. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang mau bersedia memberikan ginjalnya? Ya, orang yang suka rela, dok ya, harusnya dok ya. Nah, saya punya satu cerita sedih, Franky, soal gitu. Teman saya, seorang dokter forensik, dari Medan, dia datang, umurnya baru masih 50-an. Dia sedih, dia curhat. Aku, dia sudah berjuang katanya, untuk keluarga aku. Dia punya anak, punya istri. Terus dia mengalami, kencing manis, dan gagal ginjal. Dan harus, kata dokter, kalau lu gak cuci darah, lu nanti bisa setiap hari, cuci darah. Akhirnya, ujungnya mati juga, dia bilang, satu-satunya itu. Nah, diperiksalah HLA keluarganya. Cocok. Dia minta ke istrinya, ginjal satu, buat suaminya. Istrinya gak ngasih. Dia minta ke anaknya, anaknya gak ngasih. Itulah datangnya, dia dimana datang. Padahal dicocok. Dia datang, ternyata, kalau udah urusan kayak begini, susah ya, dia bilang. Sudaranya juga gak ada yang rumah sih. Nah, disitulah kemudian, gara-gara dia susahnya nyari ginjal, orang yang suka rela. Jadi, saya sebenarnya bilang bahwa, keluarga deket pun belum tuh mau ngasih ginjal. Karena tuh akhirnya dia harus jaga diri, supaya ginjal yang satunya gak rusak kan. Ya, waktu di operasi juga bukan tanpa resiko juga. Orang gak, gampang orang untuk suka rela memberikan ginjalnya pada orang lain. Nah, disitulah lahir, anda demand sama supply. Akhirnya yang punya, yang punya demand itu bilang, gue bayar deh lu 200 jualan. Nah, di itulah jadilah perdagangan. Dan perdagangan itu, karena dianggap ini ada ketidakseimbangan, yang memperjual belikan ginjal ini adalah orang-orang yang tidak mampu. Karena ini orang mampu, tapi butuh. Nah, disitulah kemudian, kemudian disini ada perdagang nih. Ya, padahal sebenarnya orang gak mampu juga banyak yang butuh dok ya. Cuman dia gak ada offering ya, gak ada penawari ya. Nah, itulah yang dicegah oleh undang-undang. Dan kemudian di undang-undang kesehatan dan lain-lain itu ada. Transplantasi, ada khusus transplantasi. Itu tidak boleh ada jual beli. Kalaupun ada biaya adalah, biaya pada waktu operasi, ya biaya ditanggung dong sama yang nerima dong. Tapi yang ini sama ini itu gak boleh saling mengenal atau gimana, supaya gak terjadi pemerasan di belakang hari. Sebab itu bisa jadi pemerasan di belakang hari. Nah dok, itu kan satu, tadi dokter bilang tidak boleh saling mengenal. Tadi, yang oleh dokter Jaya sebutin dia minta ke istrinya. Ya kalau keluarga gak ada masalah. gak masalah dok ya. Jadi yang diharapkan tidak saling mengenal, karena kenapa? Kalau kamu tahu, kamu kasih ginjal ke saya, dan saya kemudian merasa berhutang budi sama kamu, kemudian kamu bisa manfaatin. Kamu kapan-kapan datang. Eh, lu kalau gak ada ginjal gue, lu gak hidup lu gitu lah. Nah, itu jadi, jadi pemerasan di belakang hari. Atau ini jadi, aduh, saya tuh merasa, apa, sangat berhutang budi ya. Itu jadinya hubungan yang tidak normal. Jadi mestinya, dasarnya kerelaan aja gitu. Tapi kan itu susah. Sama aja seperti misalnya soal, donor darah deh. Orang yang donor darah tuh, suka rela loh. Gue kasih darah gue buat orang lain, yang mau dikasih siapapun, kita tidak tahu kan. Kita kasih ke PMI. PMI kasih kita, makanan sedikit lah. Dan kita tidak dibayar. Tapi begitu di sana yang butuh, perlu. Ya dia harus bayar dong. Karena kenapa? Blood bagnya harus dibayarkan. Jarumnya dibayar. Ini susternya dibayar. Dokternya dibayar. Whatever lah. Tapi tetap ada ongkos di situ. Nah, selama itu hanya berupa ongkos-ongkos yang masuk akal, itu bukan jual beli. Tapi di Indonesia yang saya dengar, maraknya justru, jual beli. Perdagangan. Karena di tengahnya ada, mediatornya, ada pedagangnya. Ya betul dok, ada mediatornya. Nah, makanya sekarang, pertanyaannya gini. Orang kalau nggak bisa di Indonesia, jual beli, ya gue keluar. Nah, itu yang marak kemudian. Jadi, orang jual beli organ, keluar. Ada dua model. Model pertama adalah, donor sama resipian orang Indonesia, tapi di Indonesia karena tidak memungkinkan, untuk jual beli. Pergi ke satu negara, dilakukan transparasinya di negara lain. Kan, nggak ada yang tahu artinya. Ya. Nah, perdagangan seperti itu. Tapi ada juga yang orang Indonesia, secara resipiannya, pergi ke luar negeri, di luar negeri ada donornya. Nah, masalahnya donornya itu diapet dari mana? Ada dari jenazah, ada sengaja dari orang yang dieksekusi. Penjahat dieksekusi, ginjalnya ada dua, dikasih ke dua orang. Nah, supaya cocok. Dari sebelum awal, diperiksa HLA-nya. HLA itu DNA juga, tapi DNA khusus yang untuk soal transplantasi gini. Itu kecocokan DNA, yang namanya bagian DNA itu HLA, dicocokin cocok, baru dia bisa dilakukan terus. Kalau dia nggak cocok, ada resiko. Bukan resiko, udah pasti. Pasti. Pasti dia, akhirnya nanti hancur juga yang dimasukin. Nah, supaya kadang-kadang kalau terpaksa pun, cocoknya cocok sebagian, dikasih obat yang bisa menekan kekebalan. Supaya kekebalan itu nggak nyerang ginjal yang baru itu. Nah, orang yang ditekan kekebalannya, kekebalannya turun. dia itu seperti orang HIV. Kekebalannya rendah. Ada efeknya gitu. Jadi makanya biasa orang terpaksa dikasih obat itu. Tapi kalau dia cocok, itu obat itu jumlahnya nggak terlalu banyak yang bisa dikasih. Agak melenceng sedikit pertanyaan saya nih dok. Saya pernah nggak dengar istilah autoimun. Apakah itu disebut dengan autoimun dok? Bukan. Otoimun itu adalah kekebalan yang salah mengidentifikasi, dia nyerang diri kita sendiri. Ya, itu maksud saya. Jadi pada waktu ginjal itu masih dimasukin. Oh, bukan autoimun? Bukan autoimun. Karena yang diserang itu benda asing. Benda asing? Itu fungsinya itu. Jadi kalau yang namanya kekebalan itu seperti tentara. Ada invasi dari luar, dihantam, dia, dia nggak peduli. Tapi kalau autoimun, rakyatnya yang dihantam tentara, menghantam rakyat sendiri gitu loh. Oh, iya, iya. Jadi autoimun tanpa dari luar masuk, dia udah ngantem badan sendiri. Nah, kalau yang dihantam kulit, namanya sokerisoriasis tuh. Yang kulitnya pada besisik-besisik itu loh. Autoimun dihantam ginjal, ginjalnya rusak. Yang hantam sih kekebalan sendiri. Dok, kalau kita translantasi gitu, kan kayaknya nggak mungkin dong kalau misalkan translantasi itu nunggu si bagian donornya itu berjam-jam atau berhari-hari. Itu idealnya bagaimana dok? Kalau kalau-kalau donor hidup itu, ya kan pertama gini ya, ini ada resipian nih, dia perlu-perlu ginjal. Dia diambil periksa HLA-nya. Nah, ada calon donor diperiksa dulu HLA-nya. HLA-nya cocok, terus persyaratannya memenuhi, tidak ada jual-beli segala macam, baru kemudian pada saat yang sama, dua-dua dioperasi, satu dioperasi ambil ginjalnya, langsung dipindahkan di sebelah. Itu kalau orangnya hidup. Tapi kalau yang orang yang meninggal, si resipiannya nunggu sampai si ini meninggal. Atau dia ini udah meninggal, diperiksa HLA-nya itu HLA-nya itu dicocokin sama calon-calon donor, calon donornya udah banyak. Jadi kebutuhannya itu banyak sekali, tapi donornya sedikit. Makanya begitu dia meninggal, misalnya meninggal batang otak nih, atau mati otak. Tapi yang lainnya masih normal kan? Nah itu langsung diperiksa HLA-nya cocok, cocok sama si ini, yang ini langsung dikasih gitu. Makanya itu waktu tunggu sampai dapet donor, donor orang yang cocok, yang meninggal maupun yang hidup. Itu bisa bertahun-tahun renggeng. Nah karena bertahun-tahun, makanya mereka cari keluar negeri. Itu masalah kan soal kemencocokan antara HLA yang si donor dan si resipian. Tapi pelanggaran terjadi pada saat itu diambil dari orang-orang dengan, ya ada namanya pedagang yang selalu mau nyari untung. Di sana diambilnya dengan uang, yang dikasih uang sedikit ke sini mintanya banyak gitu loh kayak gitu. Kita di daerah Asia ini masih banyak banget dok ya, transaksi-transaksi kayak gitu ya. Masih banyak, dan itu masih jadi keprihatinan WHO. Jadi seluruh dunia, semua mereka aturan secara letterless tuh tertulis bahwa itu dilarang jual-beli. Tapi masalahnya batasan jual-beli gimana? Berapa? Berapa banyak yang disebut jual-beli? Karena operasi sendiri kan biayanya mahal kan? Operasi keluarin ginjal, terus masukin ginjal itu operasi mahal. Ada alat di situ, ada segala macem. Tapi yang disebut jual-beli itu kalau perincian biayanya itu nggak masuk di akal. Nah biaya perantaranya ini loh. Nah makanya kalau sekarang di Indonesia ada nggak transplantasi? Sekarang sudah ada berapa rumah sakit termasuk di RSM ada. Di MediRoss ada. Di situ ada beberapa dokter jatuh sudah melakukan itu. Banyak. Nah tetapi di sini yang jadi masalah adalah donornya. Nah nyari donor susah. Nah makanya, terus bagaimana kalau misalnya ada seorang sakit ginjal ini dia perlu, terus kemudian ada donor yang cocok. Dia harus melakukan konsultasi, Franky. Konsultasi dia datang ke ada satu tim dokter yang tahu mengenai masalah kedokteran, tahu mengenai hukum, di screening nih si calon resipian, si donornya nih. Kenal nggak sama dia? Pegawainya bukan? Keluarganya bukan? Terus ada hubungan apa dan segala macem. Kemudian dia sehat apa nggak diperlisok? Segala macem. Kalau sudah oke, di-approve, barulah nanti perjanjian kapan ini bisa dilaksanakan. Terus biaya berapa yang harus dikeluarkan oleh si resipian untuk menanggulangi proses ini. Berarti si mahasiswa yang tadi dokter cerita itu bisa melanggar hukum juga dok ya? Oh udah melanggar hukum. Kalau dia melanggar hukum itu ya? Langgar hukum dia jual beli kok. Iya dia minta duitnya ya. Kecuali kalau dia bilang saya bersedia memberikan itu, saya nggak 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 ini apa-apa, nggak apa-apa. Semudian dia merasa berterima kasih dan dia ngasih. Itu bukan jual beli, Franky. Artinya sebagai ucapan terima kasih sudah nyelamatkan nyawa saya, saya ingin dikasih. Tapi itu kan juga mesti ya batasannya jual beli sampai ini sejauh mana. Sama aja misalnya contoh kalau soal jenazah dari RSM misalnya. Jenazah dikirim ke fakultas kedokteran ANO. Dia bayar sekian. Itu jual beli. Ya jual beli kalau ada untung di situ. Tapi kalau sumban dia kasih, sumban bagi biaya untuk pemrosesan formalin, transportasi, apa segala namanya, itu bukan jual beli. Sama aja kan tadi saya bilang darah itu bukan jual beli. Kita nggak bisa bilang PMI jual beli darah. Karena tuh kalau kita mau ngambil darah kan harus bayar kan. Tapi dia dapetnya gratis gitu. Nggak jual beli. Nah yang bisa menjual beli itu kalau ada transaksi di situ dan uangnya itu jomplang. Ada uang berlebih yang dikasih gitu. Ya jadi kalau si transplantisi itu yang paling umum apa aja dok? Ginjal. Ginjal. Mata. Kulit. Kulit. Iyalah kalau orang luka bakar tuh jangan tahu selesai kulit. Nggak ngambil dari badannya sendiri. Sekarang sudah ada yang ngambil badannya sendiri. Yang paling yang paling canggih tuh dari RRC China sana. Mereka contoh gini ya. Orang kalau luka bakar, luka bakar kan kulitnya rusak. Kulit rusak itu bahaya buat dia. Karena kenapa? Kulit itu mencegah supaya nggak ada penguapan. Kalau kita nggak punya kulit, ya penguapan banyak, kita kekurangan cairan terus. Bisa dehidrasi. Bisa mati juga. Kedua, nggak ada proteksi. Kuman bisa masuk ke dalam badan. Makanya ini harus ditutup sama kulit. Nah sekarang kalau kita ke luka bakar, kan kulitnya pada hilang. Biasanya kalau luka bakar, lebih dari 40% bisa langsung mati, Franky. karena infeksi atau karena dehidrasi. Makanya kalau orang luka bakar, apa yang dilakukan sama dokter? Lebih kasih salep. Terus dibungkus kan kayak bumi kan? Seperti itu. Nah kalau di Cina tuh canggih. Adi tetap masih ada kulit-kulit lain nih yang masih 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 ini. Masih bagus. Itu dikikis. Di seset gitu seperti kayak bikin file gitu. Se-tipis itu lapisan aja. Itu ditanam di satu media. Terus dia jadi seperti kayak rumput. Menjala rangin gede-gede itu waktu 2 minggu. Nah jadi selama 2 minggu dia nggak ada kulit kan? Maka sama dia, diambil babi. Kulit babi. Babi itu dibunuh. Kulitnya dipakai buat nutupin ini. Sementara. 2 minggu ditumbuhin. Kulitnya tuh dari sekian cm persegi tuh bisa jadi 2 m persegi. Pada saatnya dia udah tumbuh duitnya kulitnya dia sendiri. Ini kulit babi dikeluarin, ditempelin kulitnya sendiri. Dia menyambung langsung. Jadi dia pakai kulitnya yang ditanam di laboratorium. Kalau di Jawa nggak gitu dok. Dia jadikan kerupuk kulit dok. Udah bikin banyak-banyak gitu dok. Enak sih soalnya tuh. Oh kalau di Jawa bukan sebenarnya itu. Sepatu pun bisa jadi kerupuk kulit. Apa rambak ya? Rambak. Pernah tau kan sepatu, tas bekas. Belum tau dong. Ada. Ada tuh. Jadi gitu kan dia warnanya kan dikasih warna. Itu bisa dihilangin warna segala banyak. Kemudian dipotong-potong sih. Dikrup, digoreng lagi jadi kerupuk lagi. Jadi nganafsur dimakan. Nganafsur dimakan. Nganafsur dimakan, kerupuk kulit lagi dok. Jadi mata, ginjal, kulit, jantung ya dok ya. Sekarang tuh hati sudah ada. Ada transplantasi hati di RSM tuh. Nah. Hati jantung ada, paru ada. Ya. Tapi ada satu yang lebih mengerikan Frankie. Apa dok? Ada yang mau nyoba di transplantasi kepala. Serius ya dok? Serius. Satu kepala? Ya, satu kepala. Berhasil nggak dok? Berhasil. Tapi nggak berlaku. Nenek-benen meninggal juga. Tapi itu usaha itu tuh ada. Dan makanya kan yang kemarin waktu jantung itu aja. Orang emesi. Oh jantung bisa diganti. Ya, diganti. Nah, kan kalau si mata. Tapi prinsipnya semua organ bisa diganti. Ini kan gini nih. Saya kan saya pernah baca-baca nih dok ya. Bahwa transplantasi hati itu. Orang itu cuma diseset hati donornya ya dok ya. Sebagian ya. Sedikit. Dimasukkan ke resipinnya. Dan dia bisa numbuh sendiri. Nah, artinya nggak mematikan kan. Oh nggak. Si orang yang hatinya diseset itu juga. Bisa tumbuh lagi nggak sih? Bisa. Hati yang diseset bisa kembali normal lagi. Nih ya. Ini nih ya. Kalau. Semua organ tuh punya daya rengenerasi ya selama ini yang diketahui kecuali otak nggak ada. Jadi kalau misalnya kita punya hati segini. Hati ini dibuang sekian. Sekian-sekian ini bisa numbuh. Nunggu lagi jadi gede lagi. Oh gitu. Iya. Tapi kalau yang rusaknya banyak yang dibuang semua diganti sama hati lain. Tapi biasanya nggak sampai segitu. Jadi hati itu. Jadi simpulan saya dok ya. Kalau salah tolong dikoreksi dok. Kalau mata itu pasti orangnya problem dah ya. Mata nggak bisa tumbuh lagi kornya ya. Ginjal juga nggak bisa tumbuh lagi. Jantung nggak. Jantung termasuk yang nggak bisa tumbuh ya. Arti jantung satu. Iya. Kecuali yang diusahain dari lewat cloning itu. Jadi kalau kita ke bengkel tuh ada spare fat tuh ganti AC katanya dok. Suatu assembling semuanya. Itu jantung tuh ya. Tapi kalau seperti paru. hati. Jantung. Jantung. Jantung kan tadi nggak bisa dok. Iya. Yang saya mau tanya nih dok yang kita meng-transplantasi bagian daripada badan kita. Tapi orang itu yang diambil donornya nggak perlu mati nih dok. Oh. Hati. Paru nih dok ya. Nggak kalau paru sih biasanya intoto loh semuanya. Jadi diambil itu dari mayat makanya kayak begitu nggak bisa dari orang hidup. Berarti cuma hati dok yang masih orang bisa bertahan hidup. Iya. Kalau ginjal juga sebenarnya masih bisa bertahan kalau diambil cuma satu ya dok ya. Iya karena kalau ginjal yang sepasang gitu ya diambil satu ya nggak apa-apa. Tapi orang-orang nggak umum lah misalnya paru gitu terus diambil dari satu orang. Nggak ya kalau paru diambil dua-duanya diambil gitu. Dan diambilnya dari mayat biasanya. Kalau seperti limpa, pankreas kayak gitu dok. Perlu sampai ada korban atau seperti si hati. Nggak itu kebanyakan sih. Kalau limpa sih kalau lama sih mereka nggak pernah transportasi. Nggak pernah ya dok ya. Yang ada itu hati. Hati. Hati fungsinya sama kayak si. Hati itu untuk. Ya itu racun tapi racun dari pencernaan. Jadi semua makanan kita yang racun-racun itu di detoxnya di hati. Tapi kalau yang udah di darah itu yang detox tuh ginjal. Jadi kalau ada orang putus pacaran sakit hati. Hatinya di transplantasi aja. Tapi cuman hebatnya apa hati itu besar sekali Frank. Satu orang tuh hatinya paling sedikit seribu. Eh seri, 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 satu kilo lah. Satu kilo sampai satu setengah kilo. Itu gede, gede banget. Kalau ginjal kan 250 gram. Kalau dia tuh seribu, seribu lima ratus gitu. Gede. Jadi kalau seandain orang hancur-hancur hati-hati separoh juga tuh masih bisa hidup. Sekarang saya mau nanya nih dok. Kan fungsi hati itu kan mendetoksifikasi racun yang berasal dari makanan dok. Makanan padat kali dok ya. Nah sekarang kalau dia berlaku seperti filter. Filter aja kan lama-lama bisa kotor tuh dok. Dia ada kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri gak dok? Si hatinya. Nah bi ada. Makanya hati tuh jangan di kasih kerja keras. Hati tuh kerja kerasnya tuh apa? Dia tuh hati itu hati. Jadi makanya makan-makan. Kita jangan harus makan terlalu banyak yang membebeni hati. Yang beracun-beracun ya. Jadi kalau makannya tuh agak dikasih angel-angel dikit. Masih boleh lah dok ya. Dan satu jangan makan terus-menerus itu loh gak salahnya. Jadi kan yang waktu itu saya bilang. Kalau pembantu aja disuruh kerja 24 jam kan rumah ngepasi gak bakal bersih. Nah untuk bersih-bersih gitu ya sekali-kali isi rahat lah. Makanya makan tuh ada-ada jedanya makan berapa jam sekali. Gak terus-terusan makan. Yang susah kan yang nge-mailnya itu loh Franky biasanya. Ya kalau anak nakal itu makan hati dok ya. Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tuned di EX Undercover. Karena akan ada video baru setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.